Assalamualaikum guys hari ini aku mau tutorial lagi aku mau bikin makeup arabian look tapi yang simple dan natural ya guys ini aku pakein serum dari frudia ke seluruh muka habis itu aku pakein moisturizer dari embrolis ke seluruh muka juga jamin sampe meresap ya guys jamin untuk berapa menit biar dia ngeresap ke wajah terus aku rapiin alisnya dulu karena modelnya tuh alisnya tebal banget jadi aku rapihin alisnya terutama bulu-bulu alisnya yang di di bawah alisnya itu yang aku gak bakalan kerok aku pake V3 brow biar dia alisnya agak kaku sedikit aku diemin lanjut aku langsung ke step pemakaian primer aku pake primer dari run di area t-zone di area t-zone aja ya guys terus aku bengkai dulu alisnya pake pensil alis purbasari ini lentur banget pensil alis dari purbasari karena kalo kita udah pakein V3 brow yang bikin kaku gitu kalo kita pake pensil alis yang keras dia akan bikin bulu alisnya itu akan bangun lagi gitu loh guys jadi kalian kalo udah pake V3 brow gitu usahain ambil sorry pake pensil alisnya tuh yang bener-bener lentur dan enak gitu terus aku pakein foundation dari Alha Alva aku ratain ke seluruh muka pake sponge wah man pi 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 terus aku pakai dua bedak disini bedak tabur pertama aku pakaiin bedak makeover yang translucent di area t-zone lalu aku timpan lagi pakai bedak Ultima yang natural di seluruh wajah selesai setelah dipakein bedak tabur jangan lupa dibersihin pakai brush ya guys biar bedak-bedak yang enggak nempel ke foundation tuh bisa kangkat gitu enggak jadi ngegumpal di wajah gitu jadi bisa lebih flawless makeupnya lanjut aku pakein eyeshadow ya guys ini aku pakein bedak tabur dulu dibawah mata biar kalau nanti eyeshadow nya jatuh-jatuh kita tinggal usap pakai brush aja gitu disini aku pakai eyeshadow dari Vokalur ya guys ya guys ya 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 selamat menikmati terus aku pakein eyeliner dari Maybelline yang sepidol ya guys biar lebih mudah pastinya kalau pake yang sepidol dan dia waterproof jadi jangan takut ngebleber kemana-mana kayaknya habis ini aku pakein alis lagi ngeberesin alis lagi biar lebih detail tapi masalahnya kayaknya sih gak kerikot jadi mohon maaf ya guys nah disini alisnya udah on ya guys udah rapi terus aku lanjut ke pemakaian blush on dari Ashanti terus ini aku pakein eyeshadow di bawah mata warnanya sama ya guys sama eyeshadow yang di atas mata jadi kayak tadi aku lupa pakein aku pakein sama warna kayak eyeshadow yang di atas untuk di bawah mata dan glitternya juga disini disini kayaknya aku pakein contour di hidung tapi kayaknya gak kerikot ya guys mohon maaf aku pake contour dari white and wild lanjut aku pakein apa nih bedak padat ya aku pake bedak padat dari run ke seluruh muka lanjut aku pakein apa ini highlighter dari sleek aku pakein di hidung di dahi di pipi di dagu terus aku pakein mascara di bulu mata bawah dari maybelline ya guys dan disini aku udah pakein bulu mata palsu ya guys terus aku pakein lipstick dari makeover dia sih kayaknya lipstick palette gitu jadi dari makeover tuh ada lipstick palette yang isinya ada 5 atau 6 warna gitu pokoknya warnanya cantik-cantik dan ini aku pake warna yang paling mudanya di palette itu aku pakein 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 selamat menikmati hari ini semoga kalian suka ya guys ini aku sih kurang tau ada arep-arepnya atau enggak tapi setidaknya ya aku pake turban mungkin lebih ada ya makeup arabian gitu lah ya guys tapi enggak yang mencolok banget di bagian mata biasanya kalau arabian tuh mencolok banget di bagian mata ya semoga kalian suka sama tutorial ini dan jangan lupa like comment and subscribe ya guys biar aku lebih semangat untuk bikin video makeup makeup selanjutnya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati